Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai penestaan agama Satu orang lagi yang telah ditangkap polisi dan telah ditetapkan menjadi tersangka Joseph Suryadi teman-teman Ini menghina Nabi Muhammad SAW Dia menyebarkan chat ke grup WA Disertai dengan gambar karikatur dan tulisan yang sifatnya menghina Nabi Muhammad SAW Nah kalau kita melihat teman-teman Sebenarnya orang yang menghina Nabi Muhammad Sebenarnya bukan hanya Joseph Suryadi Sebelumnya ada Joseph Paul Zhang Yang sampai hari ini orangnya belum ditangkap oleh pihak kepolisian Dan kalau kita lihat teman-teman Setelah Joseph Paul Zhang itu muncul lagi Muhammad KJ Itu juga menghina Nabi Muhammad dan akhirnya bisa ditangkap Muhammad KJ dan dimasukkan penjara Bahkan di penjara ini kena bokementah dari Irjen Napoleon Bonaparte Yang wajahnya dilumuri dari kotoran manusia Ini kemarin beritanya juga luar biasa Jadi selain mendapat hukuman juga mendapat bokementah dari Irjen Napoleon Bonaparte Menurut Irjen Napoleon Bonaparte yang pernah disampaikan teman-teman Dan beliau mengatakan Orang boleh menghina saya Tetapi tidak boleh menghina agama Tidak boleh menghina Allah Dan tidak boleh menghina Rasulullah Nabi Muhammad SAW Kalau orang itu menghina Allah Menghina Rasulullah Dia akan kasih pelajaran Dengan pelajaran yang Terukur Ini yang pernah disampaikan oleh Irjen Napoleon Bonaparte Nah kali ini teman-teman ada Joseph Soryadi Yang menghina Nabi Muhammad Dan akhirnya Orangnya ini bisa ditangkap oleh pihak polisi Dan dijebloskan ke dalam penjara Lalu apa teman-teman motivasi dari Joseph Soryadi ini Sehingga orangnya ini Mengirim VA ke grup Terkait dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW Kita akan baca beritanya teman-teman Terkait Joseph Soryadi ini Kita ambil berita dari Detek News Polisi ungkap motif kebencian Joseph Soryadi Sebar chat hina Nabi ke grup VA Joseph Soryadi mengakui Mengirimkan chat berisi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Ke sebuah grup WhatsApp Polisi mengungkap Motif Joseph Soryadi mengirimkan chat itu Untuk menimbulkan rasa kebencian Joseph Soryadi memposting tulisan dan foto Di medsosnya yang terkait penyebaran informasi Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan antar individu Atau kelompok masyarakat Tertentu berdasarkan sara Dan atau dengan sengaja di muka umum Mengeluarkan perasaan permusuhan Atau penodaan terhadap suatu agama Yang dianut di Indonesia Jelas Kapit Humas Polda Metro Jaya Kompens E. Sulpan Kepada detik.com Kamis 16 Desember 2021 Joseph Soryadi telah ditetapkan sebagai tersangka Atas penghinaan Nabi itu Joseph Soryadi ditetapkan sebagai Tersangka penodaan agama Siang ini penyidik Krimsus telah menetapkan Tersangka kepada yang melakukan Postingan tersebut Atas nama Joseph Soryadi Umur 39 tahun Ujar Kapit Humas Polda Metro Jaya Kompens E. Sulpan Kepada wartawan Di Polda Metro Jaya Jakarta Rabu 15 Desember 2021 Atas perbuatannya itu Joseph Soryadi Dijerat pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 Dan atau pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Dan atau pasal 156 KUHP Dan pasal 156 A KUHP Dia terancam hukuman 6 tahun penjara Jadi ancamannya 6 tahun penjara teman-teman Tetapi prakteknya Belum tentu 6 tahun penjara ini Seperti yang kita lihat dulu adalah Penisitaan agama yang dilakukan oleh Ahok Sehingga muncul reaksi dari umat Islam Dengan digelarnya aksi 212 Hukumannya Tidak lama teman-teman Karena setelah itu Ahok keluar dari penjara Dan kembali menjadi Pejabat publik Joseph Soryadi Sempat membuat alasan Bahwa ponselnya hilang Setelah ramai tagar Tangkap Joseph Soryadi Namun belakangan Dia mengakui Telah menyebarkan chat penghinaan Terhadap Nabi Muhammad S.A.W. itu melalui ponselnya Yang jelas Pembuktian sudah masuk unsurnya Itu barang handphone miliknya Dan dia mengakui Kata Zulban Polisi mengungkapkan Joseph Soryadi berbohong Soal ponselnya hilang Agar terhindar dari jerat hukum Tetapi polisi punya Bukti jejak digital Joseph Soryadi Yang tak bisa Dia pantah lagi Terkait HP Ada pengakuan Yang bersangkutan HP hilang Tapi hasil pemeriksaan Rekam jejak digital Di HP Milik tersangka Memang terdapat Kalimat-kalimat Yang dilaporkan pelapor Yakni Menistakan agama Tertentu Ujar Zulban Kemudian teman-teman Kasus ini Bermula Dari adanya Tangkapan layar Berupa percakapan Di grup WhatsApp Di grup itu Ada sebuah nomor Yang mengirimkan Karikatur Disertai tulisan Penghinaan Nabi Muhammad S.A.W Berikut Caption foto karikatur Yang dikirim Ke sebuah grup WhatsApp tersebut Ini kita baca Teman-teman Jadi Tulisan yang dibuat Oleh Joseph Soryadi Ini yang Ini menghina Nabi Muhammad S.A.W Usia Usia Aisah Selalu berubah Saat dikawinin Nabi Bukan Tambah usia Tambah muda Yang penting Kemudian Tanda bintang-bintangnya Sama seperti Ustaz Hawi Sama seperti Ustaz Hawi Nah Kalau kita melihat Tulisan yang dibuat oleh Joseph Soryadi Jelas Merupakan Penghinaan Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Maka pantas Kalau Joseph Soryadi Ini segera Ditangkap Dan dipenjara Karena perbuatannya Jadi Biar Para penghina Nabi Muhammad Ini Jera Tidak melakukan Perbuatan seperti itu Dan yang satu lagi Sebenarnya Yang belum ditangkap Itu adalah Joseph Paul Zhang Karena memang Dia sekarang Tidak berada Di Indonesia Dan polisi Supaya tidak berhenti Untuk menangkap Joseph Paul Zhang Kalau dulu ada Nazarudin Yang pergi ke luar negeri Itu bisa ditangkap Oleh KPK Tetapi kenapa Joseph Paul Zhang Sampai hari ini Kok belum bisa ditangkap Terkait Penestaan agama Islam Walaupun Dia berada Di luar negeri Harapan kita Tentu Pihak kepolisian Harusnya bisa menangkap Itu Joseph Paul Zhang Kemudian kita lanjutkan Teman-teman Tangkapan layar chat Whatsapp Itu tersebar Di media sosial Sehingga muncul Tagar At Tangkap Joseph Suryadi Di Twitter Sejumlah akun Twitter Mendesak Paul Ri Untuk menangkap Joseph Suryadi Yang dinilai Telah menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beberapa akun Twitter Menyertakan foto Joseph Suryadi Dan alamat rumahnya Setelah tagar itu ramai Joseph Suryadi Lalu melapor Ke Polda Metro Jaya Dia mengaku Bahwa ponselnya Telah hilang Joseph Suryadi Kemudian diperiksa Dan dari hasil pemeriksaan Ternyata Joseph Suryadi Telah berbohong Soal ponselnya Yang hilang itu Jadi ada saja Teman-teman Alibi Yang dibuat oleh Joseph Suryadi Untuk menghindari Ceratan hukum Padahal Dia sendiri yang Menulis Kemudian memposting Ke grup WhatsApp Tetapi dia Berbohong Dengan alasan HPnya hilang Tetapi polisi Tidak kehilangan akal Teman-teman Merek keterangan langsung Beserta jejak digital Nah setelah di crosscheck Ternyata Joseph Suryadi Mengakui bahwa Ponselnya itu Ada Berarti kan tidak hilang Nah itu Akhirnya teman-teman Terungkap Motif dari Joseph Suryadi Kenapa mengirim WhatsApp penghinaan Kepada Nabi Muhammad Alasannya Ya untuk Membuat kebencian Antara individu Dan mungkin Bisa terjadi bentrok Kalau seperti ini Dan Ini Langkah yang Cepat dari Kepolisian Menangkap Joseph Suryadi Sehingga Perlu teman-teman Kalau kita melihat Kasus-kasus seperti ini Segera dirintakan Siapapun orangnya Yang menghina agama itu Tidak boleh Baik Seorang Muslim ini Tidak boleh menghina Agama lain Selain Islam Demikian juga Non-Muslim Tidak boleh menghina Agama Islam Karena kita itu Sebenarnya sudah final Terkait keberagaman Keagamaan di Indonesia Dan kita harusnya Sudah paham Terkait Pancasila itu Kan di dalam Pancasila itu Ada lambang Garo Pancasila Di situ ada tulisan Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi kita tetap Satu juga Berbeda-beda agama Berbeda-beda Suku Kemudian Berbeda partai politik Kemudian Di agama juga Begitu Ada perbedaan Madshab Yang juga cukup banyak Nah Semua itu kan Bisa menyatukan Kita dalam Nahungan Pancasila Bineka Tunggal Ika Kemudian Undang-Undang Nasar 1945 Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang ini harus dipahami Sehingga Tidak terjadi Kejolak-kejolak Seperti ini Masalah agama Sudah cukup Di Islam sendiri Sudah diatur itu Bagaimana kita Bertoleransi Dalam Al-Quran Jelas Lakum dinukum Waliyadin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Silahkan Anda Beribadah Sesuai dengan Agama Anda Dan saya Sebagai seorang muslim Misalnya Beribadah Sesuai dengan Keyakinan agama saya Jadi disini Tidak ada saling mengganggu Nah Bagaimana kita bisa Mengemas perbedaan ini Menjadi sebuah Keharmonisan Menjadi sebuah Harmonisasi Jadi perbeda-beda itu Menjadi suatu keindahan Dan ini diikat Dalam sebuah Persatuan Dalam naungan Bineka Tunggal Ika Dalam naungan Pancasila Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Ini jelas Akan lebih Menguatkan kita Sebagai Bangsa yang besar Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax